Jadi emang kita jarang ketemu kan sama-sama sibuk Jadi pacarannya gak ketemu Kalo kita tanya selfie gimana? Ada telepon? Hai ketemu lagi dengan Ideal Vikri disini Dan hari ini aku tidak ditemani sama Raigadeny Atau Raigadeny Tapi kali ini ada tamu spesial banget disini Namanya siapa? Namanya sama nama aku namanya Namanya Ideal juga Ideal Saputra Kalo aku Ideal Vikri dari Saputra Kita sama-sama KDI Aku KDI pertama KDI 2015 Eh kakak tuh btw sebelum kita mulai Kakak lahirnya juga pas Lebaran Iya pas Lebaran Fitri atau Adham? Fitri Kalo aku Adham Kalo kita beda gitu doang Beda tahunnya juga gak sih? Engga dong tahunnya sama Beda dong Apa kabarmu? Baik dong alhamdulillah Aku manggilnya Ade aja ya? Seperti yang diliat sekarang aku lagi makan Sekarang lagi apa sih kerjaannya? Sekarang kerjaannya lagi sibuk Promo Keliling promo radio Untuk single terbaru aku yang kemarin Oh iya Di antara cinta Oh iya Di antara cinta Terus sekarang juga lagi sibuk Lagi mempersiapkan sesuatu yang Apa sih? Besar lah Apa itu? Di negara tetangga itu Asik Oh iya iya Masih di keep dulu ya Masih di keep dulu ya Kakak dong Kakak udah tau kan Kakak suka voice note Lagunya kakak Coba gimana Enak penyanyi aslinya Baik dong Maaf ku tak bisa Beri cinta seutupnya Karena aku di antara dua cinta yang berbeda Oh iya Maafkan ku bila Membuat kamu teruka Karena aku di antara dua cinta yang berbeda Aduh Jalan sih Biasanya aku yang nyanyiin orang ya Kali ini aku nyanyiin dan nyanyiin saya memang idol juga Ini pangkalan pribadi gak sih sebenernya? Jujur sebenernya semua orang pernah gak sih ada di Enggak, gue emang enggak Enggak, pasti Boong, boong Enggak Karena aku yakin Khususnya cowok ya Pas itu sering banget di uji Malah pada saat tuh lagi teken Lagi ada yang punya Malah pas lagi jomblo tuh kayak sepi-sepi aja gitu hidupnya Enggak deh gue emang enggak Enggak Jadi ini Mau nih dimongkar disini Mau dimongkar disini Jadi ini lagu pengaman pribadi Pernah ada di posisi itu? Dulu Pernah atau sekarang? Aduh Wah bisa banget nih Ini kayaknya emang merambah-rambah Mau jadi Fanny Rose ya sekarang Ya kan nanya aja gitu kan Kita kan gak tau ya Enggak lah Dulu-dulu iya Karena keluarnya sekarang kan lagunya Biasanya kan itu sesuai pengalaman pribadi Enggak Justru malah pada saat aku denger demonya lagu ini Oh demo Demo lagu ini aku mikirin kayak Wah Aku suka banget sih sama liriknya Karena bener-bener liriknya itu bener-bener menurutku relate sama banyak orang gitu Enggak takutnya tuh Dan aku pun kebetulan pernah merasakan itu dulu Dulu Kok dipertegas banget dulunya Dulu jaman-jaman Bocil Bocal masih labil Jadi sekarang Satu orang aja Hmm? Ada apa gak sih sekarang? Tepul ya Hehehehehe Enggak kan Kita kan tau ya Belakangan ini tuh Santer banget Gossip-gosip Apa tuh? Hello? Hello? Apa sih gosipnya? Lagi dekat sama seseorang lah ya Cuma Apa sih kalo gue tau? Belum terkonfirmasi sampai sekarang Oh jadi 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 Sampe gak mau ini nih naik makanannya Apa sih yang harus dikonfirmasi? Spill-spill dikit lah ya Gossip gitu ya Coba Jadi Mau nanya nih Hmm Mau nanya apa tuh? Kalo gue tau Kita kan sama-sama Kok jadi salah tiga? Hehehe 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 Waduh Kayaknya tau nih arah-ara omongannya Mau minum apa? Hehehe Coba Engga Nanyain dulu Dari awal-awal dulu Dulu tuh pertama kali nih ya Kenal sama cewek Cewek nih ya Yang sekarang lagi digosipin Apa sih? Gue sebutin aja kali ya Selfie Yama Hehehe Oh Cepi Hehehe Si Cepi Lu kenal dimana sebenernya sama Cepi? Dulu awal-awal kenalnya Hmm Interesting Oke Oke It's very interesting Eh Jangan salah tingkah Pura-pura minum Pura-pura makan Engga salah tingkah Ada apa pertanyaannya? Pertama kali kenal Cepi dimana sih? Pertama kali kenal sebenernya tuh Pas masih kecil Oh ya? Masih kecil Jadi Dulu tuh kan aku penyanyi daerah kan Iya Ideal Maya Kalo temen-temen disini tau Iya Dulu aku udah punya album dari aku umur 7 tahun kalo gak salah 7 tahun Gak punya album Nah abis itu kayak beberapa tahun setelah itu Aku udah penyanyi Cilik nih Tiba-tiba muncul Selfie Yama juga tuh Dia juga nyanyi Bugis kan pada saat kecil Jadi kita sama-sama penyanyi Cilik sebenernya Jadi nge taruh Potong sebentar Adek tuh dari Pinerang Pinerang Selfie Sopeng Deket gak sih Sopeng Pinerang Lumayan lah Kaya 2 jam gitu lah Terus juga Menariknya adalah Sebenernya tuh Cepi malah Lebih akrabnya sama Pucica Tantaku Cica Alwin Karena Bener-bener Pucica tuh yang Istilahnya Cepi juga kayaknya udah pernah cerita Jadi emang Pucica salah satu yang Memang ngikutin karir dia dari dia Jadi Dulu tuh Selfie Pucica kan juga Artis Bugis kan Artis daerah Dulu tuh Cepi ngefans banget sama Pucica Sama Pusenap Jadi kayak Kemana-mana Pucica Pusenap nyanyi Kalau Pusenap lagi nyanyi di Sopeng Dia suka Ini tuh katanya Ngintip-ngintip di jendela Artis tuh kayak gitu ya ternyata Terus Waktu itu Selfie nyumbang lagu Katanya Terus disitu lagi nyanyi Pucica juga Disitu lagi Nyanyi juga lah Ngejob disitu Terus Akhirnya Pucica bilang Suara kamu bagus Akhirnya diajakin lah Ikut-ikut festival Dan segala macem Gitu-gitu Jadi bisa dibilang Mereka tuh emang akrab dari kecil Terus kamu kenalnya? Aku kenalnya pas Aku udah keluar album Cilik Terus habis itu Selfie Aku pernah Hampir satu project Lagu daerah Bugis pada saat itu Tapi gak jadi Cuma ketemu Cuma sebenernya Kenal biasa aja Kayak oh tau itu Selfie Dia tau aku ideal maya Gitu-gitu Karena dia juga Katanya dia juga dengerin lagu aku Karena kita Gak jauh kan eranya gitu Jadi Ya gitu Jadi emang kalo dibilang Kenalnya ya dari kecil Bukan kenal-kenal udah gede gitu Pas di Jakarta gitu Bukan Cuma emang akrabnya Karena Memang kita beda circle juga kan Iya Beda circle Kita juga beda Istilahnya tuh Daerahnya juga lumayan jauh Sopeng itu kayak 2 jam 3 jaman Lumayan lah Dan aku kan juga memang bukan yang Kalo Pucica Akrab sama dia Karena Pucica kan keliling Nyanyi di Sulawesi Kalo aku kan sekolah Aku Aktif banget di pendidikan aku Sama organisasi Segala macem Jadi emang aku jarang Apa Kumpul Kalo aku libur Baru aku nyanyi Dan aku Taunya ideal Maya Ya dikaset aja gitu Sampai pada akhirnya Sekarang kok bisa deket banget Ini setelah gede Hah? Setelah gede kok bisa Maksudnya tuh sekarang ya Lihat ya Ada project barang lah Gitu kan Kemarin sampe jadi modelnya Selfie juga Terus cover barang selfie juga kan Nama temen-temennya Yang upper lagi Iya maksudnya tuh Gimana sih kok bisa lu? Sekarang nih lah Setelah gede tuh Yang bikin lu deket sama selfie nih ya Deket secara project lah ya Sebenernya itu Terjadi natural aja sih Jadi kayak Bener-bener gak Apa ya Pada saat itu Karena apa ya Ehm Oh Kita udah sama-sama tau nih Aku ikut KDI Terus habis itu Selfie ikut Lida Iya Dan kita sama-sama kayak Apa namanya Dari Bugis lah istilahnya gitu kan Dari Dari Makassar Dari Sulawesi Selatan Anak Bugis gitu kan Jadi Terus Udah follow-followan 2018 pas 2018 ya Jadi pada saat aku Pada saat selfie dulu Lida Aku tuh diteleponin Sama Pucica Eh Nonton dong Ke studio tuh Ada Ada anak Cepi Aku udah tampil Oh iya 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 Tapi aku waktu itu gak sempet Karena aku lagi Kuliah juga kan 2018 pas Cepi lagi Ehm Apa namanya Kontes Terus akhirnya cuma follow-followan Follow-followan Terus emang udah lama banget nih Kita mau collab Kayak Biasalah kayak Ehm Mau collab anak Bugis gitu lah Gitu-gitu kan Ya sebenernya sih Sebenernya sih Biasalah kalo kita ketemu eh Collab yuk Collab yuk Nyanyi Atau apa cover apa yuk Yang seru Gitu-gitu Cuma Emang udah lama banget kita Apa namanya Janjiannya Tapi baru ketemu waktunya tuh Pas Raza Akhiteri itu Raza Akhiteri Oh yang Cover pertama aku Sama Cepi Dan abis itu mulai makin deket Makin deket gitu sama selfie Disitu baru aku ketemu sama selfie As Udah gede ya Maksudnya aku udah gede Dia juga udah gede Dan Terus itu pertama kali ketemu lagi tuh Pas Raza Akhiteri Ada rasa-rasa gak lo tuh? Hah? Ada rasa-rasa gak lo tuh? Rasa-rasanya Rasa kagum Rasanya bakal jadi temen duet dia Iya 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 Rasa kagum Jangan ngerasa Iya 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 Rasa kagum Ini udah abis loh Kenapa dimakanmu? Rasa kagum Karena Kita tau lah ya Selfie tuh hebat Ya aku termasuk kagum sama selfie Aku Adore her so much Maksudnya aku Sangat pengapresiasi Perjalanan karir dia Luar biasa untuk ada di posisi dia Maksudnya Dengan segalanya Yang harus dia lewatin gitu kan Dia harus survive sendiri Dan dia cewe lah gitu Aku appreciate banget sama dia Kayaknya banyak tau banget ya I diliat tentang selfie ya Sampai Perjalanan hidupnya tau semuanya Kan semua orang tau ga sih Perjalanan hidupnya Engga Engga semua Tau lah Berikit banyaknya tau lah Jadi setelah project itu Selanjut lagi tuh Tadi aku lagi di Bali pada saat itu Kak Dia Oh engga Aku waktu itu ada film Love Notch Aku undang dia Dek kamu Kalo lagi ada waktu Dateng ya ke premiere film aku Oh iya kak Congratulations ya Sedia nonton Kak seru banget Katanya ternyata kakak pake bahasa Makassar Bahasa kodong-kodong Seru deh Bangga jadi anak bukis gitu Iya Eh yuk kapan yuk Jadiin collabnya Kata dia Oh iya bener Ayo yaudah Nah kebetulan Kalo Janji-janji mulu Maksudnya kalo Janji mulu Kalo ga ada yang bergerak Jadi wacana terus kan Kebetulan dia tiba-tiba Yang pertama kali hubungi itu Kamu apa selfie nih Apanya Yang DM duluan atau WA duluan Potong dulu sebentar Pas apa Engga Udah ga pernah komunikasi nih Mas Elvi kan Setelah gede ini Yang WA duluan Atau DM duluan Instagram siapa Untuk collab Ya itu pertama kali nyapa lah Say hi duluan Natural gitu aja sih Kayaknya Kayak karena Oh tek-tekan waktu itu Oke Tek-tekan kayak Siapa yang ngetek duluan Aku kayak semangat ya Apa namanya Kayak Buat ngedukung dia gitu loh kak Buat kayak Kayak ketik lidas pasti selfie Berarti yang ngedeketin duluan lu Ngedeketin Nge-chat duluan Untuk support Iya yang nge-chat duluan mas Semangat ya Kompetisinya Jadi kamu nih yang nge-chat duluan Ya kan nge-chat kan ya Iya 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 Kamu yang nge-chat duluan kan Iya kak makasih ya Terus lama tuh Kita jarang banget Cet-chatan Karena aku juga Bukan tipikal yang Cet-chatan gitu kak Iya bukan tipikal yang Cet-chatan Paham kan Paham kan Orang aja tuh nge-chat aku tuh Kenapa sih lama banget Kalau nge-chat Gitu Jadi Ya gitu lah Terus akhirnya kita collab Deket-deket Saling support Saling support Maksudnya kita sama-sama Anak Bugis Saling support Apalagi pas kita kemarin Dari Zakiteri itu Alhamdulillah Respon masyarakat tuh Alhamdulillah bagus gitu Dan Dan istrinya tuh Tujuan utama kita ya Emang itu juga Kita mau Tunjukin kalo Nih Anak Bugis juga keren loh Mbak Kalas sama Anak-anak provinsi lain Terus yang ini nih Yang terbaru banget nih ya Kemarin kakak liat Kan Cepi ulang tahun ya Kayaknya sempet Kamu nge-surprise ga sih Kayaknya sempet ngeliat storynya Tuh ada kue gitu Gitu Jadi kemarin dia Ulang tahun pas tanggal 7 tuh kan Dia lagi dipindrang Lagi nge-joke Kalau masalah Jadi emang kita Kita jarang ketemu kan Sama-sama sibuk Jadi pacarannya ga ketemu Eh gimana sih Pacarannya engga Maksudnya Ininya Apa bisa banget nih Bisa banget timun jurusnya nih Jadi Jadi belum pacaran ya Enggak deket As a friend lah gitu ya Ya as a friend lah Kayak kita-kita semua gitu deket Kita semua-semua ini lah Maksudnya ya Apa ya Ya udah terus kemarin Pastinya Enggak nih Banyak banget soalnya juga kak Oh iya Sedangkan dia gak tau Ya Yang paling penting itu Kita yang tau value Atau nilai diri kita sendiri Kita tau apa yang Enggak Bagus Apa yang bagus Untuk kita Gitu-gitu Kita juga bukan yang Istilahnya apa ya Toh kita juga bukan yang Mau Apa ya Mau Sama-sama jahat Atau apa Kita saling support Istilahnya As a friend Sama sodara Apa segala macem Kita saling support Apa yang lagi butuh support Semangat Apa namanya Namanya kita sama-sama merantau juga Semuanya sih Bukan kalian berdua Iya Semuanya kita juga Aku juga sama-semua Teman-teman aku tuh Hangat gitu loh Emang Aku tuh anaknya emang Hangat Chill banget Gitu Terus gimana kelanjutan Yang ulang tahun tadi Oh iya Terus kayak aku ngomongnya Oh Dia tuh kan ngefans banget Sama Yura Yunita Oke Kebetulan aku Ngehost di acara Yang waktu pada saat itu Bintang tangunya Yura Yunita Terus aku bilang Ya udahlah Mau gak nonton Yura Yunita Eh mau banget Mau banget Ya udah aku bilang Ajak aja Banyakan siapa lagi Akhirnya kemarin ada Mami Monik juga Manager dia Ada Ani Ada Mirda Ya rame ya Terus aku kasih kue sama temen-temen Di sana Jadi sebenernya Kedekatan Mas Elvi itu Ya kayak biasa Saat Temen-temen semua Iya gitu aja Berita-beritanya doang sih Memang Kayak kemarin juga aku kan Ulang tahun Pas banget kita lagi rekaman lagu Lama Al Barak Aliamani Yang berempat ya Yang berempat Terus dia juga Sama temen-temen Iqbal Ratna Segala macem Ngasih surprise juga Ngasih kue juga Jadi ya Saling lah Belum Belum nih Tanpa selfie belum ada Belum apa Kayak gini Ini kan Kejawab juga Banyak banget Sebenernya fans Selfie Selfie Mereka juga penasaran Kak Idol Saputra Sama selfie Sebenernya Sebenernya Kalo doa baik Pasti kita aminin gak sih Jadi ya Kalo aku sih Menanggapi itu Ya Doain aja Doa-doa baik Kita aminin Doain yang terbaik aja Kalaupun misalnya Ya Kita gak pernah tau ya Jodoh Maut Rezeki Itu udah Ada yang atur Dan yang paling penting Adalah kita Jangan menghakimi orang Kalo kita gak tau orang itu Kita gak tau Siapa orang ini Bagaimana kehidupan dia Sebelumnya Segala macem Sekarang ngejalanin aja Ngejalanin aja Sama selfie Dekat-dekat gitu doang Saling support Next ada project bareng lagi gak mas Selfie Yang udah kerencana nih Hopefully ada Ada project baru Sama selfie nanti ya Karena kemarin Kemarin kita juga Waktu single yang uperengi 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 itu kebetulan Aku Istilahnya itu kayak Dia minta masukan gitu Kak Aku abis tag lagu Ini bagus Eh bagus deh Bagus Bagus Tiba-tiba Aku pulang kampung Pas banget Dia juga lagi Mau tag di Tanjung Bira Ya udah Kak Mau jadi ini apa Model aku gak Mau banget Terus aku Bukan cuma model disitu Aku bantuin juga Iya Aku bantuin kayak Konsepnya Terus Ada tuh yang Tabrakan Ya itu Bass Itu Aku kayak gimana Kalo kita bikin dramatis banget Lagunya nih Karena kan Lagunya udah mantep banget nih Terus juga Istilahnya ada yang beda Dari lagu dia sebelumnya Itu PPKM kan Gimana nih Oh iya kak Dan dia Ya kita Saling bertukar pikiran lah Kalau dari si Aidy kan Itu ya Komennya tentang selfie Kalo kita tanya selfie gimana Ada telepon? Lu bawa telepon gak? Enggak Serius tuh gak bawa telepon? Enggak Ya padahal enak ya Kalo kita video call sama selfie Ate-nya di mobil Nanyain selfie nih Pih Kalo si Bango boleh kayak gini nih Gala lu kayak gimana Pih Boleh nanti deh Kapan kita main Main-main kesini Kita akan ngobrol sama selfie Sama Aidy Di channel Youtube Kakak Kita tanyain lagi nih Kalo dari Bango kan Bango lagi ya Bango ideal sama aja Kalo dari Bango kan Bilangnya kayak gitu Kita konfirmasi ke selfie nanti ya Kita mah Sinta damai Pokoknya kalian tunggu aja di channel ini Kita akan konfirmasi ke selfie juga Gimana sih hubungannya sama si Aidy Ayo Aidy masih belum mengakui nih Kita tunggu dari selfie nya ya Thank you Bango Thank you kak Thank you Thank you jangan gak mau main kesini ya Enggak dong Eh jangan lupa di like, subscribe, comment loh channel Youtube ini Jangan lupa juga dengerin juga lagunya si Aidyl Saputra Ya judulnya Diantara Cinta Bit with Love Channelnya Inspire Inspire Ya Kita ketemu di video selanjutnya ya Bye bye Bye